yang lainnya. Jadi, saya membuka. Jadi, mungkin saya sampaikan dulu. Mungkin, apa namanya, ada beberapa yang sudah pernah ikut sosialisasi office ya. Jadi, sudah tahu gitu tentang sistem ini. Sebagai besar saya sebenarnya sudah pernah ikut ya rasanya. Kecuali antar hukum saya kurang tahu. Ya, hampir semua sudah ikut mungkin ya. Nah, untuk tahap awal, kita menguji coba sistem ini di lingkungan SI. Jadi, sebelum kita implementasikan di ITB, di seluruh ITB, kita coba implementasikan sistem ini di lingkungan SI dulu untuk mencatat surat. Untuk mencatat surat keluar dan surat masuk gitu ya. Dan juga di... ...posisi. Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di sosialisasi, tapi saya sampaikan lagi aja ya secara gambaran umumnya. Sebentar. Jadi, saya jelaskan secara umum dulu. Sistem e-office ini kita rancang untuk mengelola naskah dinas terutama gitu, karena terkait dengan setelah dikeluarkannya aturan tata naskah dinas di ITB, yang di mana ada perubahan-perubahan biar terkait kode surat-menyurat dan apa namanya, klasifikasi. Dan juga diharapannya di sistem yang baru ini ada fasilitas untuk pengelolaan asif juga gitu. Tapi untuk tahap satu, kita sekarang rencananya baru mengimplementasikan terkait pengelolaan naskah dinas saja dulu gitu ya. Jadi, untuk arsif nanti akan di tahap dua. Ini saya jelaskan secara umum yang kita implementasikan saat ini, masih di tahap satu, di mana sistem kodifikasi unit dan klasifikasi surat sudah mengikuti peraturan tata naskah dinas. Kemudian surat keluar untuk lingkungan kampus ITB di input di sistem dan langsung dikirim melalui sistem. Jadi, kenapa kita mengundang seluruh unit gitu ya? Dan untuk ADUM, sebenarnya kita minta kalau seluruh staff bisa ikut karena akan terlibat gitu di dalam sistem. Jadi, terutama yang sebenarnya sih kalau yang sering itu biasanya yang lebih sering membuat surat ya. Jadi, mungkin tidak semua staff sering membuat surat, tapi untuk disposisi pasti ada gitu. Jadi, pasti ada disposisi ke setiap staff gitu. Jadi, harapannya memang semua staff mengikuti, tapi untuk kantor hukum, kemudian untuk humas, kita mengundang sekretaris dan staff IT. Harapannya memang nanti bisa dibantu juga untuk sosialisasi di unit masing-masing gitu. Karena pasti semua staff akan terlibat nantinya. Nah, sistem ini juga bisa untuk apa namanya, mendisposisikan surat ya. Jadi, pertama dari surat yang keluar gitu, kalau dikirimnya untuk internal, sistem akan langsung mengirim ke akun penerimanya gitu. Jadi, pada saat ada surat itu tidak lagi dicatat, diinput oleh penerima surat, karena otomatis langsung diterima gitu. Itu kalau untuk surat yang dikirim di lingkungan internal. Kemudian, disposisi juga yang biasanya manual, untuk sekarang disposisi juga langsung muncul di akun penerima disposisi gitu. Jadi, bedanya itu ya. Kemudian, di sistem ini juga nanti, terutama untuk pejabat sih, dia akan mempunyai peran sebagai pejabatnya sendiri atau sebagai pribadi. Jadi, ada dua peran. Nanti teknisnya akan disampaikan di materi oleh Pak Puji. Jadi, secara gambaran sistemnya, untuk e-office ini, memfasilitasi tadi ya, surat masuk-surat keluar, kemudian, apa namanya, disposisi, kemudian ada juga tembusan, yang memang kalau di internal itu, dia akan langsung diterima oleh penerima tembusan disposisi ataupun surat tersebut gitu. Dan semua user, semua staff di ITB itu sudah didaftarkan sebagai user, jadi Bapak-Ibu bisa coba login tadi alamat websitenya, e-office. Sebentar. Ini ya, alamatnya e-office.itb.ac.id. Jadi, masing-masing bisa login menggunakan akun SSO. Nanti menu-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian, apa namanya, di tahap satu ini, jadi tahap satu ini ya, kurang lebih seperti inilah secara gambaran umumnya. Nah, kemudian di tahap dua, rencananya, kita juga selain surat-menyurat yang hanya fungsi jemaat tracking saja, nanti ke depannya diharapkan bisa juga untuk membuat naskah dinas. Jadi, membuat, tidak hanya mencatat, tapi membuat juga, kemudian penandatangan surat juga, harapannya melalui sistem juga. Dan notifikasi, di tahap satu tadi ada notifikasi melalui email, tapi di tahap dua, harapannya juga tidak hanya melalui email, misalkan WhatsApp atau atau misalkan WhatsApp mungkin ya, atau yang lain, bisa juga lewacara yang lain. Kemudian ada arsip ya, jadi arsip juga akan lebih dilengkapi gitu, fitur-fiturnya itu di tahap dua. Jadi, di tahap tiga itu ada pembuatan aplikasi e-office melalui mobile. Jadi, yang kita implementasikan hari ini rencananya adalah masih sistem e-office tahap satu, yang harapannya semua unit di lingkungan SC bisa terlibat untuk mulai menggunakan sistem ini. Jadi, kita hari ini akan lebih teknis ya, jadi tidak hanya menyampaikan gambaran sistemnya saja, tapi sudah mulai bagaimana cara menggunakan. Jadi, Bapak Ibu mohon bisa mendengarkan, kemudian bisa juga nanti langsung mencoba, tapi, apa namanya, mungkin perlu diperhatikan bahwa sistem ini sudah on gitu ya, jadi, kalau mencoba mungkin tidak sampai kirim gitu, karena kirim itu akan langsung mengirim ke tujuannya itu. Jadi, mohon pada saat mencoba, mungkin dicoba dengan surat yang memang harus dikirim gitu. Mungkin dari saya seperti itu, oh ya, yang perlu disiapkan, oh ya, yang pasti peran aktif dari masing-masing pimpinan itu diperlukan ya, karena apa namanya, karena sistemnya ini sudah apa ya, tidak hanya digital, tapi otomatis gitu ya, jadi, harapannya memang pada saat ada surat masuk itu disposisi langsung di, di, apa, langsung dilakukan oleh pimpinan langsung di sistem gitu, jadi, tidak lagi di print atau dikirim melalui email, misalkan, atau ya, di print ya biasanya, kemudian pimpinan memberi disposisi, tapi ini harapannya di sistem ini, pimpinan itu berperan aktif langsung untuk melakukan proses disposisi. Kemudian, yang kita minta ada staff IT ya, jadi, diharapkan ada, di setiap unit itu ada skataris dan staff IT untuk menjadi admin, jadi admin unit itu nanti perannya untuk membantu menambah user dan memberi peran tambahan gitu, untuk user-user di unitnya masing-masing, jadi, misalkan, apa, ada staff yang nanti diberikan peran sebagai arsiparis, misalkan, itu juga nanti dilakukan oleh admin unit. Nah, kemudian sekretaris unit juga diperlukan untuk memastikan surat diterima oleh pimpinan dan di follow up, gitu, jadi, di masing-masing unit itu selain user biasa, harapannya ada yang ditugaskan secara khusus sebagai admin unit dan sekretaris. mungkin untuk pendahuluan dari saya seperti itu, apa namanya, silakan dilejutkan oleh Pak Puji untuk teknis penggunaan sistemnya sendiri. Ya, terima kasih Ibu Dini. Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Mohon izin saya menyampaikan atau mendemonstrasikan terkait E-Office ini. E-Office ini tadi sampai seperti yang disampaikan oleh Ibu Dini, ada tiga tahap ya. Sekarang ini masih ke tahap pertama. Ya, kita langsung ke demonstrasi saja. Bapak-Ibu ya, mohon izin saya akan share screen. Oke. Oke. Nah, tadi sudah terlihat Bapak-Ibu ya. Oke. Alamatnya E-Office e-stripoffice.itbhcid ini langsung masuk. Ini ada menu awalnya, menu depannya. Seperti ini tampilan awalnya. Ini ada penjelasan terkait dengan E-Office sendiri. Gitu kan. Kemudian ini ada dua menu, yaitu menu login dan menu register. Mungkin dalam waktu dekat menu register ini akan hilang. Kenapa? Karena ini otomatis akan ditambahkan atau akan masuk dari apa namanya sesuai dengan penempatan Bapak-Ibu karena diambil langsung dari Sidaway. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya hilang nanti jangan terlalu tampilannya berbeda. Oke, kita langsung masuk saja. Masuk. Ini menggunakan SSO. Oke. Masuk. Menggunakan user SSO. Kemudian login. di sini ada Kang Wahyuna ya. Kang Wahyuna yang dari DSTI yang mengembangkan sistem ini. Jadi, mungkin kalau ada pertanyaan nanti juga mungkin Kang Wahyuna bisa membantu. Oke, di sini ini ada tampilan utama atau pertama dari menu E-Office. Sebelumnya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dini, itu ada empat ya. Ada empat tipe atau hak akses yang ada di E-Office ini. Yang pertama adalah tipe dari personal. Di mana kalau tipe personal itu sifatnya bisa menerima surat masuk dan bisa membuat surat keluar. jadi nanti apabila Bapak Ibu akan membuat surat keluar tidak harus menghubungi sekretaris dahulu. Tetapi bisa langsung membuat surat keluar dengan mengambil nomor sesuai dengan nanti akan otomatis auto-increment. Nah, ini kalau yang di surat keluar di sini ini ada menu inbox ya Bapak Ibu. Jadi, ada dua satu menu untuk personal inbox. Ini adalah menu yang masuk kepada Bapak Ibu sebagai personal. Sedangkan di sini ada surat keluar nanti ada surat keluar saja. Surat keluar ini juga akan tampil untuk menu personal. Tapi yang akan ada di dalam daftar surat keluar ini adalah surat-surat yang dibuat hanya oleh Bapak Ibu saja. Nah, kemudian dua fungsi ini akan melekat kepada semua user yang lain ya, akses user yang lain. user yang kedua adalah sekretaris. Kalau sekretaris, ini menunya adalah yang pertama ada munas kardinas ini, ada surat masuk, surat keluar. Surat masuk dan surat keluar ini adalah surat masuk dan surat keluar yang ada di unit kerja Bapak Ibu. Sedangkan daftar disposisi adalah ini disposisi yang masuk ke unit kerja Bapak Ibu. kemudian itu perbedaannya tadi untuk yang sekretaris ada di sini kemudian ditambah yang ini karena ini melekat untuk yang inbox. Kemudian untuk yang ketiga yaitu arsiparis tapi arsiparis kita tidak akan terlalu bahas namun sebagai info kira-kira menu arsip itu seperti ini nanti ada menu berkas berkas ini adalah berkas yang memang misalnya berkas yang baru di input artinya memang misalnya seperti berkas-berkas yang bukan dari persulatan inilah seperti itu jadi berkas baru yang mungkin ditambahkan ini adalah berkas pemberkasan ini yang melakukan pemberkasan dari berkas yang sudah ada atau pemberkasan ini kalau yang sekarang sudah otomatis berarti surat masuk itu akan bisa dapat diberkaskan maksifikasi arsip ini daftarnya kemudian yang kalau yang ini hanya ada kebetulan ada di super user yang ketiga adalah user dari admin unit dari admin unit admin unit ini mempunyai akses lebih yaitu ada menu admin disininya jadi selain tadi menu-menu yang ada yang ketiga tadi di awal ditambah dengan menu terakhir yaitu ada menu user menu user ini dan dasar pejabat ini ada di admin unit nah user ini di menu user ini bisa melihat barangkali ada user-user yang belum masuk dapat ditambah yaitu dengan tambah user ini klik tambah user nanti masukkan akun SSO nya itu untuk admin unit ya tugas admin unit misalnya disini nanti masing-masing saya kan coba demokan ya ini baru pengenalan awal menu-menunya saja oke kita mulai menggunakan menu ya tadi tadi ada pembagiannya ada satu adalah untuk yang personal dua untuk yang sekretaris tiga arsiparis dan keempat adalah admin unit nah itu nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan penugasannya akan memiliki menu yang berbeda-beda oke kita perkenalan lagi masih di sebelah kanan atas ini ada ada nama Bapak Ibu yang akan muncul kemudian yang ini ini apa ini adalah jumlah disposisi yang masuk sebelah sini disposisi yang masuk kalau yang disini adalah link menuju kepada apa namanya inbox Bapak Ibu itu yang masuk sebelah kiri di atas ada menu pencarian dan kalau strip tiga ini di klik maka ini akan bar ini akan menutup nah seperti itu kalau mau ngebuka lagi tinggal di klik lagi log out juga sini menu log out ada di bawah nama ada klik log out maka akan log out sedangkan di kiri bawah juga ada ada log out di bagian profil nah ada profil ada log out disini ini ada FIQ pertanyaan-pertanyaan yang umum ada di office ini nanti sambil bertahap akan ditambahkan nanti kalau Bapak Ibu mengalami kendala bisa menghubungi ada dua nomor disini ada Ibu Dini sama saya gitu kemudian ini ada beranda dan dashboard kalau beranda ini biasanya akan lebih lebih ke resume apa yang ada di luar-luar luar-luar masuk yang sudah ada di tempat Bapak Ibu semuanya oke kemudian sekarang melihat untuk karena disini dari yang pertama saya akan membahaskan terkait untuk yang personal personal ini ada menu inbox menu inbox ini seperti ini tampilannya jadi Bapak Ibu bisa melihat ini tanggal masuknya nomor suratnya isinya apa nah ini bisa ada dua sebetulnya yang pertama adalah kalau disini bisa diklik juga ketika diklik ini informasi detailnya kemudian mau lihat file tinggal diklik file-nya nah ini adalah file-nya ini kalau ini memang sengaja saya file-nya bentuk seperti ini jadi nanti tampilannya sesuai dengan file yang diterima seperti itu atau Bapak Ibu mau langsung lihat file-nya ini menu yang sebelah kanan bisa langsung lihat file-nya klik sebelah kanan langsung menu file-nya kemudian kalau yang ini adalah menu disposisi jadi saat ini semua orang masih bisa mendisposisi namun nantinya untuk tahap dua akan ada rule lebih detail lagi supaya yang bisa mendisposisi adalah yang memang memiliki jabatan struktural itu untuk tahap kedua namun saat ini semua orang ketika ini masih bisa melakukan disposisi seperti itu ini view detail nanti kita coba demo disposisi juga kalau disini Bapak Ibu tinggal melihat saja kemudian yang disurat keluar itu juga akan melihat kalau kebetulan saya sebagai surat admin jadi saya bisa melihat semua yang dibikin tapi nanti kalau misalnya sebagai personal maka pembuatnya saja yang surat yang ada surat yang dibuat oleh yang bersangkutan saja yang akan muncul seperti itu jadi yang ini tidak akan muncul kalau saya sebagai personal ini juga tidak akan muncul tapi yang muncul adalah yang saya buat saja itu ini sudah ada nomor dan sebagainya oke kemudian sekarang nanti di pas bagian tambah surat tambah buat surat keluar saya akan demonstrasikannya di bagian sekretaris itu sudah pertama ya tadi menu seperti ini ada daftarnya di search juga bisa Bapak Ibu bisa langsung searching isi filenya juga ada gitu gitu kan nah ini bisa buat data juga Bapak Ibu yang pernah dilakukan yang pernah dilakukan suratnya surat nomor berapa saja dan isi filenya apa kemudian sekarang masuk ke yang rule yang kedua yaitu sekretaris sekretaris misalnya akan membuat surat keluar nah ini membuat surat keluar seperti ini eh surat masuk dulu aja surat masuk dulu akan meng-input surat masuk oke surat masuk klik surat masuk kemudian ini berarti artinya apa artinya adalah semua daftar surat masuk yang ada di unit kerja Bapak Ibu klik menu tambah sebelah kiri atas klik menu tambah tombol tambah kemudian ini ada nomor agenda nomor agenda ini ini akan auto increment pada tahun yang sama nanti ketika tahunnya baru maka akan direset lagi menjadi nomor satu tanggal surat tanggal surat disesuaikan dengan surat yang ada di apa namanya surat yang masuk ini karena masih tahap satu berarti artinya surat yang masuk kemudian kalau sudah soft file berarti tinggal di-inputkan kalau masih di-input berarti perlu di-scan saya coba input surat masuk misalnya tanggal masuk tanggal sekarang tanggal 8 misalnya tanggal 7 masuk suratnya ini surat dari luar bukan surat antar unit kerja yang otomatis masuk tapi ini karena dari surat luar maka harus di-inputkan tapi kalau antar unit harusnya sudah otomatis nanti kemudian nomor surat nomor surat di-inputkan sesuai dengan surat yang ada misalnya saya memasukkan ini nomor suratnya adalah ini 370 seperti ini perihalnya sesuai dengan perihal yang ada di surat tersebut saya coba tuliskan perihalnya misalnya surat pengantar karta naskah dinas pengirim pengirim juga dituliskannya sesuai dengan apa namanya yang ada pada surat yaitu penantangan dan penantangan suatu tersebut misalnya rektor kemudian tujuan jabatan tujuan surat ini default akan muncul adalah jabatan tertinggi yang ada pada unit kerja tersebut misalnya kalau di Biro Asimidasi Umum berarti Kepala Biro Asimidasi Umum dan Informasi Pak USEP kalau misalnya ada di apa namanya Biro Alumni berarti nanti ada Kepala Biro Alumni ini yaitu Bapak Dede seperti itu ini akan muncul otomatis tapi kalau misalnya oh suratnya bukan untuk yang paling atas tapi misalnya untuk yang bawahnya misalnya oke misalnya kepada Ibu Dini sebetul suratnya yaudah tinggal kali aja jabatannya Kepala Ibu Dini Kepala Bagian Tata Kelola Adnis dan Kasipan tinggal diklik pilih maka akan langsung otomatis muncul Ibu Dini kemudian misalnya rupanya ada tujuan personal juga tidak hanya Ibu Dini misalnya ada Ibu Dini sama misalnya Pak Tri misalnya gitu kan terus aja Tri nanti otomatis akan muncul nah ini ada Tri Yulianto seperti itu jadi ini akan otomatis ada disini ya Bapak Ibu kemudian untuk itu klik notif notifikasi via email maka nanti Ibu Dini dan Pak Tri akan otomatis mendapatkan notifikasi dari email yang telah diinputkan tadi deskripsi ini bisa untuk memberikan informasi gambarannya misalnya terkait ini ini itu apa berarti misalnya tentang tadi pengantian naskah dinas misalnya pedoman isi ber surat apa misalnya pedoman tata tata naskah dinas nomor 054A misalnya gitu kan nah untuk diimplementasikan diimplementasikan segera misalnya seperti itu sifat suratnya tergantung ada biasa terbatas sama rahasia defaultnya biasa ini ada kalau mau dipindah dipindah aja ini warnanya berbeda ya kalau yang biru tua itu adalah yang terselek terpilih kemudian upload suratnya saya akan coba upload suratnya ini contoh surat masuk tadi saya coba choose ini punten ya Pak Tri sama Budini mungkin akan masuk kepada Bapak Ibu tapi mungkin sekalian ini sama saya ya biar itu biar saya juga dapat melihat ada enggak gitu saya juga belum mencoba sih jadi subakti oke sip saya kirim saya simpan oke oh iya sambil menunggu ini jadi apa namanya harusnya cepat oke udah oke kemudian tadi ada email lihat Bapak Ibu di bawah itu ada email email ini diambil dari email yang ada di SSO ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya memiliki perubahan berarti perubahannya di SSO seperti itu tapi kalau misalnya saat ini ya kesannya ke SSO perubahannya seperti itu oke mungkin Pak Tri sama Budini juga udah dapat emailnya saya coba lihat buka email yang barusan email dot ITB oke saya belum oke udah ada ya Bapak Ibu saya juga udah masuk ini ada notifikasi ke saya jadi notifikasi via email ini ini untuk melihat oh ternyata saya dapat email terkait dengan surat pengantaran tanah sekalah dinas seperti itu berikut sampaikan surat dari rektor ITB melihat surat pengantaran tanah sekalah dinas kemudian aduh saya lupa misalnya ini orang lainnya saya lupa akun SSO saya pas saya lupa saya males juga masuk ke ofis oke gak apa-apa Bapak Ibu bisa melihat langsung isinya kok disini klik maka akan lihat isinya isinya apa bisa langsung baca oh ini ternyata oh ini ada surat bla 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 seperti itu ya Bapak Ibu ya ini contoh surat sengaja ini ada merah-merahin sama saya supaya jangan sampai dianggap surat resmi ini seperti percobaan aja jadi Bapak Ibu yang menerima surat ini tidak harus login ke office bisa juga melihat di email email yang terdaftar di SSO kemudian bisa juga yang ternyata mengetahui bisa seperti itu oke itu surat masuk ya Bapak Ibu ya kemudian saya coba lihat di inboxnya ada atau tidak ya ini sudah masuk ya ini sudah masuk tanggal 8 Oktober ini sudah masuk ya ya jadi dengan seperti itu maka surat-surat yang masuk kepada kita akan tertata lebih rapi lagi kalau selama ini mungkin saya dapat dari Bu Wida atau Bu Hida misalnya Pak Puji ini ada surat bla 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 dikirim via WA atau via email itu akan tertumpuk-tumpuk oke ya Bapak Ibu nah itu akan mesuruh juga kalau nanti suatu saat kita perlu nah kalau sekarang harusnya sudah otomatis bisa melihat dan kelihatan seperti apa-apa oke itu adalah input surat masuk yang berasal dari luar ITB seperti itu kemudian sekarang coba melakukan pembuatan surat keluar pembuatan surat keluar surat keluar dinaskah dinas kemudian pilih surat keluar ini surat keluar ada juga di semuanya gitu kan cuman kalau surat keluar yang semua unit kerja hanya di menu sekretaris yang punya hak se-sekretaris tapi kalau yang Bapak Ibu buat bisa langsung Bapak Ibu juga bisa lihat seperti itu sekarang pembuatan surat keluar oke sekarang saya mau tambah surat keluar ya buat sobat-sobat Pak Ibu ya tambah surat keluar klik di sebelah kiri kemudian nomor ini udah auto increment ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekarang udah bulan Oktober gak mungkin dari nomor-nomor awal lagi kan karena sudah pernah ada bagaimana nah sampaikan aja kepada kita nanti dari tim dari tim DSPI itu akan mereset nomornya menjadi nomor terakhir dari yang Bapak Ibu buat sekarang misalnya oh untuk yang Biro Adum sudah nomor 269 dan nanti nanti ketika akan buat suat keluar maka udah 270 seperti itu ini nomor suatnya udah otomatis ya jadi gak usah nyimpen lagi Google Drive atau mungkin juga nulis di buku itu sudah ada ya kalau yang belum punya sistem kalau udah punya sistem ya nanti bisa dipindahkan juga terakhirnya seperti apa kemudian kode pejabat kode pejabat disini ini yang muncul adalah daftar kode pejabat yang sesuai dengan tata naskah dinas ya Bapak Ibu kalau disini yang berhak menanatangani hanya satu yaitu Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi kalau di mungkin sama lah kita juga kalau yang di Direktorat Pengembangan berarti mungkin Direktur Pengembangannya kalau yang di alumni berarti Kepala Biro Alumni kayaknya seperti itu ya tapi kalau yang ada di fakultas itu ada banyak misalnya ada Dekan kemudian Wakil Dekan Bidang Akademi dan sebetulnya sampai kepada Kapolid dan sebagainya jadi ini akan muncul kenapa cuma satu karena memang sudah diangkat tata naskah dinas hanya ada satu yang ada di Biro Administrasi Umum kemudian oh iya saya ada di Biro Administrasi Umum ya sebelah kiri atas ini ada tulisannya tadi saya belum oke kemudian kode perihal nah kode perihal ini itu pun sudah mengacu kepada tata naskah dinas nomor 054A ini adalah kalau Bapak Ibu selama ini melihat yang pasnya yang mana nomornya berapa nyari-nyari agak susah sekarang tinggal di search aja cari apa sih tentang surat misalnya oh ini ada tentang surat undangan surat kuasa agak dari surat pengandalian surat sudah misalnya saya mengambil yang ini administrasi pengandalian surat misalnya gitu kan sesuai dengan perihalnya kode perihal jadi gak ada lagi kesalahan-kesalahan tahun udah otomatis tahun berjalan jadi gak bisa mundur oh iya terkait yang mundur atau mungkin-mungkin mudah-mudahan gak ada terjadi di tempat kita ada yang minta backdate dan sebagainya ini disini tidak ada backdate tapi adanya booking bagaimana booking nah kita akan coba nanti kita perlihatkan yang terakhir dengan booking itu tadi oke ini baris pertama sudah terisi sekarang baris selanjutnya tujuan surat tujuan surat ini ini adalah unit kerja yang ada di ITB gitu kan ini internal ITB dan yang atasnya luar instansi kemudian ada di ITB misalnya nih sekarang saya coba akan mengirimkan surat kepada saya gak tau ini ada sekretarisnya pada ada gak ya mudah-mudahan ada ya misalnya saya coba aja lah punten nih kalau ada dapat notif dari saya ya yang pertama kepada Biro ini Biro Komunikasi Humas Biro Kemitraan Hukum Alumni terus pengembangan ada ya kalau gak salah pengembangan saya coba pengembangan nah itu pengembangan pendidikan oh pendidikan oh iya salah oh ini pengembangan SDM pengembangan perencanaan oh ini ya pengembangan oke seperti ini nah kemudian satu lagi ya saya ke SBM ya SBM ini saya maksudnya mau melihat karena unit kerja yang lain oke nanti di SBM saya pinjam salah satu akun jadi apa namanya saya akan melihat juga seperti apa sih di akunnya disana nah ini saya coba nanti Bapak Ibu kalau dapat notif tapi yang akan dapat notif adalah sekretaris ya jadi selain sekretarisnya akan dapat seperti itu nah kalau sekretaris atau enggak nanti kita bisa lihat rulenya seperti apa ini saya seperti ini dulu nanti kalau ada yang itu mohon maaf ya karena saya juga pakai suratnya surat itulah oke nah kemudian ini sudah sudah ada tujuh yang dipilih ya kalau mau pilih semua ya tinggal tinggal sini klik all pilih semua udah otomatis terpilih semua itu akan terkirim kemudian jabatan penerima jabatan penerima ini misalnya ini masih para pimpinan 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 unit kerja seperti itu namun penerima kosongkan saja gitu kan karena kalau disini akan otomatis muncul apabila dipilih salah satu contoh kepala biro kemitraan misalnya klik maka otomatis namanya profesor dokter Taufik Hidayat atau kepala biro siapa misalnya kepala atau direktur misalnya direktur uangan misalnya berarti otomatis Bapak Dokter Anas Ma'ruf nah kayaknya seperti itu nah karena ini banyak jadi sementara ini masih belum terakomodir untuk pilihannya banyak jadi ini sekarang ini pimpinannya kita coba tulis saja para pimpinan unit kerja seperti itu ya perihal nah ini saya khawatir dibaca serius berarti saya depannya tes aja ya tes misalnya apa namanya tes Tata Naskah Dinas tes pedoman Tata Naskah Dinas oke jadi biar tidak terkesan ini asli depannya saya pakai tes deskripsi bisa ditulis juga ini apalagi kalau mau ditulis nanti mudah-mudahan kalau yang mengirim harusnya ditulis juga biar yang menerima bisa melihat kira-kira isinya apa gitu kan ini mungkin Bapak Ibu Sekretaris bisa menambahkan juga esensinya apa sih harus kayak gimana nah ini kemudian penantangan di penantangan ini sudah otomatis muncul karena kita sudah memilih kode pejabat tadi di atas ya ketika memilih kode pejabat di atas maka disini akan muncul sesuai dengan apa yang dipilih tadi kalau disininya misalnya kode pejabatnya Wakil Dekan Bidang Sumberdaya maka disini otomatis Wakil Dekan Bidang Sumberdaya namanya siapa ya kan seperti itu ya jadi ini gak usah disi ini sudah otomatis muncul untuk menantangan surat jadi gak usah disi lagi tembusan tembusan ini bisa untuk kepersonal bisa juga kepada itu kalau gak salah apa namanya kepada jabatan misalnya jabatannya se-retaris institut nah ini tembusan se-retaris institut maka se-retaris institut pun harusnya akan langsung dapat gitu oke seperti itu saya gak usah berkata misalnya institut nanti bisa langsung sampai oke kemudian lampiran nanti kalau ada informasi lampiran saya akan tuliskan lampirannya informasinya seperti apa nah kemudian ini posisi ini sebagai draft ini sebagai masih biasa kenapa sebagai draft karena ini sekarang kita tujuannya apa tujuannya untuk mendapatkan nomor surat sebenarnya seperti itu ya nomor surat nge-tag nge-tag nomen surat atau book nomen surat tadi tujuan seperti itu maka kita simpan klik simpan nomor 8 benar oke jadi udah jelas jadi nanti ini nomornya Bapak Ibu kalau yang Bapak Ibu bikin biasanya di word dulu untuk dapat nomen suratnya ini nomen suratnya klik kontrol C ya kontrol V biasa lah seperti biasa ini kontrol C masukkan ke dalam word kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan untuk menata tangan kalau disini tadi yang pause berarti nanti pause pause tangan-tangan udah oke tangan-tangan oke kita kesalahan tangan-tangan lalu bagaimana kita akan menyirimkannya pilih yang menu ini Ibu ya ini ada menu lihat detail lihat file kemudian ini menu edit pilihnya menu edit ya edit klik edit kemudian setelah edit disini ditambahkan dipindahkan dulu jadi terkirim pindah terkirim kemudian pilih upload file oke jadi tadi filenya udah tangan-tangan kemudian sus file kemudian saya pilih test file saya ini pakai menggunakan test file oke setelah ini pause-nya terkirim dan sus berarti siap dikirim nah hati-hati ketika menyirim jangan sampai salah jangan sampai salah salah mengerja kirim satu oke benar kirim nah jadi yang posisinya sebagai sekretaris maka akan dapat notif oke kebetulan disini kalau saya lihat di SBM itu sekretarisnya adalah oke saya admin ke super admin saya mau ke SBM dulu lihat oke ini kita lihat saya ke ketika sekretaris ini berarti disini adalah admin user Bapak Ibu nggak akan bisa lihat seperti saya gini ya karena ini masuk super admin tidak akan bisa pindah-pindah nantinya nah ini Ibu Ema sebagai sekretaris oke berarti kita ke SBM ya kita lihat ke SBM seperti apa tampilan di unit kerja SBM saya log out dulu kemudian kemudian apakah sekretaris benar dapat notif kita lihat sekretaris saya tadi Ibu Ema berarti saya login kepada Ibu Ema untuk sebagai mengecek bahwa betul tidak terima kasih terima kasih Oke, nah ini Bapak-Ibu ya. Ini ada surat masuk dari e-office, kemudian ini notifnya, jadi, ini ada sekretaris, berikut kami sampaikan surat untuk, nah ini untuk, beda kalau tadi surat dari, ini surat untuk, surat untuk SBM, nah ini kepada SBM, bukan kepada perorangan, dari Kepala Bila Administrasi Umum dan Informasi Bapak Usep. Seperti ini, maksudnya berbeda ya, kalau Bapak-Ibu dapat surat untuk sekretaris institut, untuk, apa namanya itu, Biro Kemitraan, nah itu, maka itu adalah Bapak-Ibu sebagai sekretaris turunnya. Ini perihalnya, kemudian ini ringkasannya. Ringkasannya tadi saya tidak saya isi, jadi ya sudah, saya abaikan. Di sini, di sini tidak ada surat itunya ya, suratnya, sengaja tidak disampaikan. Kenapa? Karena Bapak-Ibu sebagai sekretaris harus melihat dan mendifurkan. Suratnya itu, dulu ke dalam e-office, masuk. Di e-office, kemudian di sini sebelah SBM, login. Baik, setelah login. Nah ini adalah menu di posisinya sebagai SBM ya, sebelah kiri atas Bapak-Ibu ini ada SBM. Jadi kalau Bapak-Ibu login di unit kerja, berarti di sini sebelah kiri ada unit kerjanya. Di sini ada surat masuk ini ya, Bapak-Ibu ya. Nih, yang atas, kalau yang bawah jangan lihat dulu, ini yang atas dulu nih, yang atas. Surat internal masuk. Ini ada dari Bila Arif Melesi Umum untuk penerima para pimpinan untuk kerja tanggal 8, bulan 10. Nomernya ini, nomor ini. Kemudian Bapak-Ibu langsung bisa, Bapak-Ibu bisa melihat juga sebagai sekretaris. Sebetulnya siapa aja sih yang dapat, oh, ternyata ini. Kemudian di sini kemudian aksi, kemudian terima. Nah ini Bapak-Ibu ya, tadi saya ulangi lagi kalau terputus-putus. Jadi, Bapak-Ibu melihat di bagian ketika login, pertama kali langsung seperti ini tampilannya. Ya, ini ada di beranda kalau misalnya sudah masuk. Pertama kan seperti ini, ini ada dua. Ini sebagai sekretaris, Bapak-Ibu ya. Ada surat internal dan disposisi. Sebagai sekretaris. Di surat internal, nanti ada surat yang masuk. Nah, jadi mungkin aja ada dua, tiga, sampai lima itu ada surat yang masuk gitu kan. Itu dari unit kerja yang lain, itu otomatis. Ini akan terlihat juga asal dari mana surat unit kerja itu, surat yang masuk gitu. Ini akan terlihat misalnya dari keuangan, dari mana, dari mana, itu akan terlihat. Untuk siapa ini, ada perifin dan sebagainya. Ini kemudian tanggal pengirimannya. Kemudian ini status, nah ini siapa aja yang menerima bisa dilihat. Terkirim, oh ini memang terkirim semua. Nanti harusnya kalau misalnya sudah dirubah, ini posisinya tidak terkirim, tapi diterima ya, Bapak-Ibu ya. Jadi kita bisa melihat juga, oh dari adung, oh ini ternyata dari Biro A, ternyata ini nggak diterima-terima. Nah ini, jadi mana yang memang tidak memindahkan dari posisi pengukur sekretaris, dapat melakukan aktivitas dan aksi, kemudian pilih terima, klik terima. Oke, setelah pilih terima, ini akan muncul seperti ini. Ini menu adalah, menamanya tampilan menu distribusi surat masuk ya, Bapak-Ibu. Distribusi surat masuk. Nah, kemudian di sini ada perihannya, tes pendoman Taktanaskadinas, kemudian jabatannya para pimpinan. Jabatan ini diubah aja, kalau memang buat para pimpinan, ganti aja. Misalnya karena ini ada di FBM, maka pimpinannya siapa? Dekan. Ganti aja Dekan. Pilih langsung Dekan. Otomatis kok ketika milih jabatan sebagai Dekan, akan muncul nama pejabatnya. Seperti itu ya. Kemudian, ini juga otomatis akan muncul emailnya. Dan ini ada pilihan otomatis notifikasi, ini otomatis tertentang, tapi kalau mau nggak ada notifikasi, tinggal di-uncentang aja. Seperti itu. Kemudian, nah ini saya khawatir terkirim langsung ke Pak Profesor Utomo-nya, jadi saya ganti aja ya, pimpinannya jangan langsung padekan. Nanti khawatir langsung nerima, bingung juga. Ini saya ke kabatnya aja lah. Pilih kabak, maka akan muncul langsung ke email permanansi. Tujuan personal, misalnya ini ada yang lain. Tidak hanya kepimpinan, misalnya ada lagi. Entah wakil desanya atau apanya, gitu. Tapi itu disepakat ya, Bapak Ibu silahkan. Itu tinggal dipilih aja namanya. Di situ misalnya, lia. Tuh. Tidak, gitu. Gitu, kemudian ini adalah isi suratnya. Kemudian ketika sudah oke, kemudian di sini distribusikan. Jangan lupa pilih distribusikan. Klik distribusikan. Set. Nah, karena tadi, oh notifnya nggak saya centang ya. Berarti nggak ada email ke apa namanya. Ini saya pakai wifi, kemudian pakai zoom. Ini kayaknya agak lambat. Maaf. Harusnya nggak selambat ini sih. Harusnya bisa langsung cepat. Saya pakai zoom juga. Oke. sebentar. Lambat ya. Udah, kalau lambat ini. Ini udah di klik ya? Udah, Bu. Ini lagi muter di atasnya. Ini saya nggak tahu nih, fungsinya agak lambat. Jaringan. Kemarin waktu sosialisasi sih cepat, Bu ya. Aman, lancar, Bu ya. Coba ditunggu dulu. Harusnya sih, nggak lama harusnya. Cuma ini ada kendala di internet aja ya. Di perayanya. Masih loading ya, Pak? Saya stop aja lah ya. Coba diulang lagi mungkin. Oke, udah langsung tuh. Diulang lagi barusan. Nah, tadi, apa namanya, sudah, sekarang udah, sudah kita lihat, Bapak-Ibu ya. Masih di bagian beranda. Lihat masih di bagian beranda. Sekarang sudah tidak ada suat masuk, Bapak-Ibu. Artinya, artinya apa? Artinya adalah, ketika saya sudah mengeksekusi, saya sebagai sekretaris ya maksudnya, ketika sekretaris sudah mengeksekusi surat masuk internal, maka di sini sudah tidak muncul lagi. Artinya, Bapak-Ibu sudah nggak ada PR lah. Kayaknya seperti itu. Tapi kalau masih ada, berarti masih ada PR. Yang harus dikerjain. Oke. Kemudian, setelah di sini, kemudian larinya kemana? Larinya ada di naskah dinas surat masuk. Nah, ini. Ada tes pedoman, Bapak-Ibu ya. Ini kelihatan, Bapak-Ibu ya, di sini ya. Nah, ini sudah masuk. Berarti pindah ke sini. Sudah di depan lagi, tapi sudah masuk ke dalam menu surat masuk yang ada di unit kerja, Bapak-Ibu. Kemudian, bisa melihat juga nih. Belah mana ya? Bisa melihat di itu juga sih. Oh, status mungkin. Oke. Ini juga isinya bisa dilihat juga. Detailnya seperti apa. Isi file-nya juga bisa dilihat juga. Kemudian, karena tadi ditujukan kepada Ema, maka di profilnya, di inbox-nya akan muncul. Sama tes pedoman tentang sekadrinas. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya walaupun posisinya sebagai Ema, dan didistribusikan kepada yang lain, maka di inbox-nya nggak akan masuk. Karena bukan ditujukan kepada dirinya sendiri. Oke. Karena tadi saya tidak melakukan centang itu, harusnya nggak masuk. Saya tidak melakukan centang. Oh, ini. Tadi saya sempat centang kayaknya. Oh, ini sebagai itu. Oke ya. Ini notifikasinya. Ada notifikasinya. nah ini. Ini juga Bapak-Ibu. Tadi sama dengan tadi Bapak-Ibu sudah mendapatkan surat. Hampir sama dengan, mirip dengan yang tadi ketika surat masuk. Gitu ya. Itu dari yang saya pindah lagi ke e-office. Oke. Itu bikin surat keluar kepada unit kerja yang lain. Kemudian di sini saya logout lagi. Saya masuk lagi kepada akun saya. Oke. Login ya. Oke. Nah, saya sudah. Jadi, mungkin sudah lebih banyak ya. Tadi lebih sedikit. Oke. Kemudian, tadi surat keluar sudah. Surat manajemen surat masuk sudah. Kemudian, sekarang melakukan disposisi. Nah, disposisi. Disposisi. Yang bisa melakukan disposisi adalah orang yang mendapatkan suratnya. Misalnya, dari, apa namanya, misalnya saya sebagai Pak Usep, gitu kan, nanti kemudian mendapatkan surat ini, maka Pak Usep ini bisa melakukan disposisi, oh, tentang dinas, bisa, oh, dikasih ke Ibu Dini, itu bisa juga terjadi, gitu kan. Nah, oke. Ini kepada disposisi, ada dua ya. Di sini ada individu sama unit kerja. Untuk unit kerja sudah disetting. Artinya, unit kerja hanya unit kerja tertentu yang bisa melakukan disposisi kepada unit kerja yang lainnya. Jadi, tidak semua unit kerja bisa mendisposisi, contoh, karena saya posisi sekarang ada di Biro Adum, maka harusnya Biro Adum tidak bisa mendisposisi kepada unit kerja yang lain, kecuali yang ada di dalamnya. Maka, ketika saya pilih unit kerja, ini nggak bisa, nggak ada pilihannya ini. Kosong, gitu kan. Tapi kalau saya posisi sebagai diseketaris institut, nah, selain institut kan bisa, kan, mengirim, mendisposisi kepada Dekan, mendisposisi kepada yang lainnya. Kita coba lihat posisi saya masuk sebagai diseketaris institut, ya. Kita ke seketaris institut. Ini supaya membedakan. Jadi, kalau Bapak-Ibu memilih disposisi, kemudian, kok saya nggak ada? Nah, ini saya diseketaris institut. Unit kerja. Nah, kosong institut itu ada banyak pilihan unit kerjanya. Karena sesuai dengan kewenangannya, ya, Bapak-Ibu. Jadi, ini tidak itu. Nah, ini kewenangannya, pilih unit kerja. Nah, ini banyak. Ada wakil rektor bidang akademik, bidang sumber daya, kemudian ada fakultas-fakultas, gitu kan. Ada biro-biro di bawahnya. Jadi, ini ada biro adung, sampai kepada alumni. Nah, kalau yang biro yang lain, misalnya, daftar yang lain, keuangan nggak bisa, karena emang aturannya memang tidak bisa. Ini udah disetting. Jadi, harusnya tidak keluar jalur, ya. Ini udah dikunci, seperti itu. Dan ini juga disposisi, juga karena posisi sebagai institut, maka tidak bisa mendisposisi kepada atasannya, yaitu rektor nggak bisa, gitu. Jadi, seperti itu. Oke, ini disposisi. Saya balik lagi kepada Biro Adum, Biro Adum, Biro Administrasi Umum dan Informasi. Masuk. Di Biro Adum ini, misal, saya akan mendisposisi, mendisposisi surat kepada individu. Di sini, pilih, di sini ada dua, ini satu sama dua. Yang pertama adalah kepadanya kepada perorangan, yang kedua, kepada jabatan. Tidak terlihat, tidak. Kepadanya kepada perorangan, dan kepada pejabatan. Kepada perorangan, ini akan muncul semua orang yang ada di unit kerja tersebut. Nah, ini ada di unit kerja di Adum. Ini kalau misal buat edaran, buat semuanya tinggal diklik aja, pilih semua, maka ini semuanya akan dapat, gitu. Informasi tersebut. Tapi kalau misalnya, oh, orang tertentu saja, ya silahkan tertentu saja. Terus gimana kalau pejabat? Oh, yaudah, dipilih aja sebagai pejabatnya. Jabatannya masalah siapa? Misalnya Budini, misalnya Bu Wida, misalnya seperti itu. Dipilih, maka akan terpilih. Dua itu, yaitu ini Budini dan Ibu Wida. Kayak gitu ya. Jadi, ini, ini, gak apa-apalah ya, Bu, ya. Puntan Budini dan Bu Wida. Saya dicoba aja, seperti itu. Kemudian, kepada saya juga lah. Gak apa-apa, saya sebagai personal. Saya sebagai personal. Kemudian, instruksi. Instruksinya misalnya, ya ini sebagai mohon informasi, supaya diperhatikan, sebagai informasi aja lah, gitu kan. Ikut di sini, Pak Usef. Karena itu internetnya agak lambat. Nah, di sini kemudian instruksinya apa? Bisa juga ditambahkan sebagai informasi, misalnya gini. Ini mohon dapat dipelajari. Kepala jari. Dan, misalnya. Dan, minggu depan, mulai diimplementasikan. Misalnya, seperti itulah, kira-kira ya. Ini, buat tambahan, itu serah, masing-masing lah itu. Serah seperti itu. Buat percobaan aja. Kemudian, proses. Klik proses, maka, di posisi ini akan masuk. Saya sebagai puji, nanti harusnya di sini, posisinya nol ya, nanti ada satu harusnya di sini. Klik, proses. Nah, lihat, sebelah kanan atas ada posisi menjadi satu ya, kelihatan ya. Nah, kemudian saya lihat email juga. Ketika saya melihat email, email saya, harusnya sudah masuk juga. Posisinya. Nah, ini, disposisi e-office. Oke ya. Disposisi e-office ini isinya seperti apa? Ini sepertinya, isinya. Jadi, yang terhormat, Bapak Ibu, berikut adalah disposisi dari siapa gitu, tentang ini dan sebagainya. Instruksinya adalah, ini, mohon dapat belajar di dalam menu depan. Sebagai informasi, seperti ini. Isisualnya seperti apa? Ini seperti ini. Ini kalau download ya. biasanya oke. Oke. Seperti ini. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah disposisi. Disposisi. Jadi, disposisi saat ini, dilakukan oleh siapa saja, tapi nanti ke depannya adalah, hanya yang memiliki jabatan tertentu saja. Sebentar. Ini office. Oke. Ini surat masuk. Udah. Tadi surat masuk sudah, surat keluar sudah. Kemudian disposisi, ini adalah disposisi untuk unit kerja. Jadi, kalau misalnya saya posisi sebagai sekretaris institut, oke, saya coba ya, sekretaris masuk ke sekretaris institut. saya melakukan disposisi nanti kepada SBM, gitu kan. Nah, Oke, saya disposisi kepada SBM lah, misalnya gitu kan. Dibuat disposisi. Oke. Eh, sorry tadi itu ya. Oke ya, benar. Ini kepada SBM, saya pilih SBM-nya, atau pilih kepada yang lain, misalnya Biro ini juga bisa juga, tapi saya satu saja, biar nggak itu. SBM. Instruksinya, misalnya, mohon, mohon, dekan SBM dapat, mengirimkan wakilnya. Misal seperti itu ya. Kayak gitu. Terima kasih. Oh, ini dipilih dulu. Mohon, dekan SBM. Dapat, mengirim wakilnya, untuk menghadiri. Misal seperti itu ya, kira-kira. Kemudian, ketika di, Oke, saya coba klik proses ya. Save, klik proses. maka ini akan masuk ke SBM. Kita lihat ya, kepada SBM. Logout, saya masuk kepada SBM dulu. Sama ya, seperti tadi, sekretaris juga akan dapat email. Nah, ini Bapak Ibu ya tadi. Kalau tadi kita lihat di atas, ada suat internal yang masuk, kalau sekarang disposisi yang masuk, yaitu, tadi saya penawaran, jawab penawaran, ya, suat penawaran mungkin. Saya tadi suat penawaran, bisa lihat juga, seperti ini. Kemudian, bisa di respon, kita respon, misalnya, di sini yang respon masih sekretaris ya. Bisa ke sekretaris, misal, baik, akan disampaikan kepada Dekan SBM. Seperti itu. simpan. Maka ini akan berkurang ya. Ini harusnya berpindah Kang Wahyuna ya. Ini berkurang harusnya. Mungkin nanti cek lagi ya. Harusnya ini berkurang juga ini. Karena seperti tadi, ini harusnya sudah pindah. Masuk ke naskah dinas, daftar disposisi. Surat penawaran. Oke, udah ada set penawaran ini ya. Oh, karena sama, sama. Harusnya nggak boleh sama sih. Kan nggak mungkin berkali-kali kan. Mengirimkan, apa namanya itu, surat yang sama, disposisi yang sama, harusnya nggak berkali-kali ya. Ini kebetulan aja. Jadi nanti, nanti di, harusnya nggak seperti ini. Oke, ini batetnya sudah masuk ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan nih, surat ini kemudian disampaikan kepada dekannya. Surat kepada dekannya untuk, apa namanya, karena ini maksudnya sebagai surat masuk ya. di respon. Ini di mana, Kang? Kang Molina ya. Ini, oke. Masuknya surat masuk ya. Jadi nanti ini, kita cek lagi ya, kalau misalnya masih belum, tapi, kira-kira nanti dari ini, akan disampaikan kepada dekannya. Seperti itu. Hampir mirip dengan tadi, distribusi yang tadi. Positinya seperti itu. Oke, kemudian, saya masuk lagi, pada akun saya. Pada akun saya. Di akun saya ini, tadi, belum respon ya ini, masih ada satu nih. Saya mau disampaikan, saya respon, di respon aja. Pilih, respon. ini ada respon, atau mendisposisi ulang. Nah, ini saya sebab pilihnya, respon. Respon, kita lihat, apa sih, oh, sebagai informasi, mau dapat belajar minggu depan, mulai diintasikan. Baik, segera, dipelajari, untuk persiapan. Persiapan, minggu depan. Oke, simpan. harusnya di sini jadi nol ya, awalnya satu jadi nol. Simpan, klik. Oke, jadi nol. Nah, itu berarti, tugas personal, sebagai, disposisi ini, sudah selesai ya. Kemudian, tadi yang kita lihat lagi, swat masuk sudah, swat keluar sudah, disposisi juga sudah. Oke, berarti, tugas sekretaris, sebuah trinsipnya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, membuat swatnya di sini, melakukan penerimaannya juga tadi sudah, penerimaan dari unik terjahat yang lain, pendistribusian juga sudah. Nah, satu lagi, seandainya nih, setelah udah distribusikan, kemudian, aduh, rupanya lupa nih, ada yang belum didistribusikan. Bisa pilih ini ya, Bapak Ibu ya, distribusikan uang lagi aja. Misalnya di sini, di sini, ah, misalnya ada yang lupa, yaudah, saya distribusikan lagi aja. di klik, ini, ini mendistribusi, yang gambar surat ini. Kemudian pilih aja, mau siapa. Misalnya, di sini harusnya, kesekretariatan, kepala sekretariat, kepala sekretariat. Oh, ini. Sudah. Jadi, otomatis nanti ini juga akan menambahkan, ya, kepada Ibu Wida. Seperti itu ya. Nah, nanti Ibu Wida juga akan dapat, dapatin, dapat email juga, nanti otomatis Ibu Uida dapat. Kira-kira itu, menambahkan barangkali, supaya Ibu lupa, gitu. Tapi defaultnya harusnya, dari depan sekaligus, jangan sampai tunda-tunda lah, Biar nggak lupa. Tapi itu buat cadangan aja. Kemudian, nah, distribusi untuk yang, konten yang, belum bergerak tetap. Kenapa? Karena ya, mungkin dari sekretaris, mendisposisi ya, disposisi kepada, misalnya yang, masih belum bergerak tetap itu tadi. Gila aja, misalnya, kepada siapa, gitu. Di sini, sudah ada namanya, tetap ada di sini semua. Jadi, lebih ke arah informasi mungkin ya. itu, surat masuk sudah, surat keluar sudah, daftar disposisi juga sudah. Sekarang, kalau arsip, saya tidak, belum dulu berani untuk, mendemonstrasikan, nanti ada sesita sendiri, untuk arsiparis. Kemudian, admin. Nah, tugas admin apa? Tugas admin yang pertama adalah, memastikan bahwa user, itu semuanya sudah ada ya, Bapak Ibu. Jangan sampai ada user yang belum masuk ke sini. Tapi memang, kalau saya lihat, ini sebetulnya datanya diambil dari si Daway, yang di inputkan, ke dalam aplikasi Office. Harusnya memang, langsung dari si Daway, tidak perlu di inputkan. Cuman masih ada yang belum match ya. jadi buat alternatif sekarang ini, sementara di inputkan, diambil data semua dari si Daway, dan dari, apa namanya, LDAP ya, atau SSO itu tadi, kemudian, dimasukkanlah ke sini semua. Mungkin sebagian besar, lebih dari 70-80%, mungkin, apalagi kalau yang di UKAK, ini sudah 100% kalau UKAK. Kalau yang di UKAP, mungkin belum 100%. Itu harusnya sudah ada ya, tapi saya lihat memang, ada beberapa yang belum ada. Nah, kalau belum ada kayak gimana? Nah, tugas Bapak Ibu, tolong dipastikan, bahwa yang pertama adalah, semuanya sudah masuk dalam sini, dalam user nanti. Kemudian juga, yang bisa melihat ini, hanya admin unit ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga, melihat juga barangkali ada yang mudah pensiun, ya tinggal di non-aktifkan saja. Misal, ada yang mudah pensiun, ini Pak Tono, Pak Tono, saya non-aktifkan, awalnya kan aktif nih. Awal seperti ini nih, personal, misal seperti itu. kemudian saya Tono, oh, melihat ternyata Pak Tono itu sudah, sudah tidak aktif nih, Pak Tono. Misal, yaudah cari aja, daripada nyarinya, susah juga. Di search aja, pakai fungsi search. Tono. Tono. Pilih user dulu, usernya pilih dulu, kemudian Tono. Oke. Oh, ada nih Pak Super Tono. Ternyata, beliau sudah pensiun, maka non-aktifkan. Oke. Kenapa? Kalau tidak di non-aktifkan, ini akan muncul nanti ketika disposisi ya. Tapi kenapa juga harus tidak dihapus? Ini apa namanya, khawatir ada link yang masih nyambung kepada Pak Tono tadi, khawatirnya di DL. Oke. Kemudian, kalau misal tadi adalah menon-aktifkan atau menaktifkan, sekarang kalau misal menambah user. Menambah user. Ada misalnya pimpinan kita yang dari UKA, misalnya belum masuk, tambah user di sini. tapi syaratnya harus tahu akun I3-nya apa. Itu aja syaratnya cuma satu. Misalnya akunnya Puji, ini bukan Puji saya ya. Misalnya. Cari. Betul nggak namanya Puji Nugroho? Misalnya ini seperti ini gitu kan. Kalau udah oke, betul. Betul. Nah kalau Bapak-Ibu nanti nggak akan ada pilihan seperti ini ya. Ini karena saya super-super admin, jadi saya pilih. Tapi kalau nanti udah otomatis aja Bapak-Ibu, udah otomatis mengikuti admin unit kerjanya. Kalau Bapak-Ibu ada di Biro, apa namanya, Humas, maka otomatis ada. Otomatis akan mengikuti Biro Humas. Nip-nya juga di otomatis. Sehingga Bapak-Ibu nyeting ini aja. Cuma memilih nama itunya, nama user I3-nya, dan rule-nya. Jangan lupa rule-nya. Rule-nya pilih aja kalau memang pimpinan, ya pilih pimpinan. Kalau personal, pilih personal. Sebenarnya sama pimpinan personal, tapi nggak apa-apa lah. Pimpinan dulu nanti mungkin ada perubahan pimpinan, misalnya pimpinan pimpinan personal. Atau asli-paris, asli-paris, sekretari-sekretari. Silahkan aja Bapak-Ibu bisa menambahkan atau bisa mengedit. Kayak gitu ya. Oke, saya back lagi. Kemudian di sini juga Bapak-Ibu untuk yang admin unit kerja dimohon untuk memastikan bahwa rule-nya sudah betul. misal Bu Anissa ini oh atau misalnya siapa gitu kan misalnya Bu Anissa ini harusnya bukan sekretaris nih tapi seharusnya sekarang ini admin unit. Kalau non-aktifkan salah pilih Anissa, Anissa. Oke, harusnya aktifkan pilih aja harusnya admin unit berarti pilih aja admin unit. Klik simpan. Oke, maka Bu Anissa sudah sebagai admin unit sekarang posisinya. Dengan hak akses yang tadi berbeda ya. Lebih banyak karena memang tugasnya itu. Tapi saya kembalikan lagi Bu Anissa ada sekretaris lagi ya. Simpan. Oke, kemudian kayaknya itu sih memastikan bahwa usernya memang sudah valid sesuai. Kalau belum masuk ditambahkan. terutama yang user-user belum pegawai tetap biasanya belum ada jadi mohon ditambahkan atau mungkin yang dari unit kerja yang baru juga mungkin bisa ditambahkan. Setting sesuai dengan role-nya dan yang ketiga menonaktifkan kalau memang sudah tidak aktif lagi. Oke, kalau ini ada mungkin ya di situ juga ada daftar pejabat bisa melihat daftar pejabatnya sudah betul atau belum. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan karena kalau yang ngasih Paris saya belum berani menyampaikan tapi kira-kira menu-menunya seperti ini. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke sesi pertanyaan ya apa, sesi diskusi saya ingin nanya dulu nih Pak Puji ini mungkin yang lain akan bertanya juga gimana koordinasi untuk nomor awal suratnya karena kan kalau kita implementasikan pasti mulainya tidak dari satu ya karena sekarang sudah bulan Oktober. Nah itu bagaimana nanti koordinasinya? Untuk nomor surat kita minta nomor terakhir ya nanti nomor terakhir bisa sampaikan kepada Ibu Dini atau saya yang saya sampaikan kepada DSTI Kang Wajuna nanti supaya diset sama Kang Wajuna nomor sekarang ini ada nomor terakhir yang berapa. Seperti itu. Ya dan untuk tahap uji coba ini kita apa namanya karena memang masih tahap uji coba memang masing-masing unit itu harapannya jadi dua kali kerja sebetulnya ya maksudnya harapannya kita apa yang biasa dilakukan tetap dikerjakan tapi sambil nginput juga di sistem ini karena kan namanya juga masih uji coba ya jadi apa namanya mengantisipasi semua kemungkinan jadi kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang terkendala misalkan ada kendala nanti bisa melaporkan ke kita tapi supaya sambil belajar juga jadi sambil belajar juga sambil kita ngetes sistemnya juga apakah sudah oke sebelum kita implementasikan di ITB terus ada pertanyaan lagi dari saya kalau misalkan ini ya kalau misalkan kita sudah pakai di lingkungan SI mungkin yang lain juga akan bertanya terus kita kirim kirim suratnya lewat sistem nah sementara unit lain belum pakai gimana nih apakah bisa kita kirim aja atau sebaiknya di sistem tidak perlu dikirim kalau secara sistem kan pasti kita perlu ya untuk mengupload surat mengupload surat itu kan harus klik-kirim dulu padahal kalau klik-kirim itu menurut saya gini Ibu tujuan suratnya sudah di input menurut saya gini ini menurut saya pribadi ya jadi pertama kan kita sudah sosialisasi pada saat itu kemudian prinsipnya menunya kan sama gitu kan yang kedua juga saya sudah menyampaikan sebetulnya mungkin akan ada surat-surat masuk nanti pasti yang akan menerima email sebetulnya hanya sekretaris sih jadi kalau misalnya mau dan mungkin kita juga akan apa namanya dicoba juga dengan yang apa namanya dengan ketika ini sudah lancar mungkin kita bisa dicoba juga dengan unit-unit yang lain Ibu ya memang lancar jadi nanti supaya kita dapat feedback juga dari mereka minimal mereka gue ceketarisnya aja bahwa mereka ketika mendapatkan surat dapat notif terutama di email oh saya dapat notif notif apa ini oh berarti tenang kaitan dengan e-office itu aja dulu mungkin gue menerima aja dulu ya oke jadi artinya Bapak Ibu bisa mulai pakai sistemnya termasuk untuk kirim ya karena kita sudah pernah mengadakan sosialisasi untuk seluruh unit di ITB dimana apa yang hadir juga mungkin para sekretaris juga yang apa namanya yang memang mengelola surat sehingga pada saat mereka menerima email itu sudah tahu gitu bahwa kita sudah punya sistem ini gitu walaupun mereka sebetulnya belum belum kita arahkan untuk mulai pakai tapi kalau mereka terima email lalu mereka login juga sebenarnya gak masalah ya cuma ini apa namanya tolong dipastikan ngirimnya ke unit kerja aja dulu jangan ke personal mungkin bisa di demokan lagi Pak Buji jadi supaya jangan ke personal itu dimana miliknya oke ini Ibu jadi saya coba share screen lagi oke jadi supaya gak langsung pimpinannya yang terima suratnya ya ya betul jadi dinaskah dinas misalnya mau buat surat keluar kemudian tambah ini yang atas seperti biasa cuman tujuan suratnya ini aja tujuan suratnya misalnya ini ini boleh maksudnya dicentang misalnya saya mau ngirim kepada semua unit ada di TB termasuk MWA dan sebagainya gitu kan ini otomatis kirim 48 kemudian nah yang jabatannya ini jangan pilih jangan pilih orang misalnya jangan pilih dekan apa itu jangan dulu lah kalau yang itu ya gitu jadi baru itu aja yang ini terus aja pimpinan unit kerja jadi kepemimpinan unit kerja kan gak akan sampai udah kayaknya seperti itu yang bawahnya sama sih menurut saya sih gitu aja jadi kolom jabatan penerimanya diisi dengan pimpinan unit kerja gitu ya di detik manual jadi bukan dipilih karena kalau dipilih otomatis nama penerimanya akan muncul dan akan ada notifikasi ke yang bersambutan gitu kecuali kalau misalkan ngirimnya antar unit di dalam SI mungkin boleh ya kita coba aja boleh bu tapi tolong masing-masing disampaikan juga ke pimpinan unitnya jadi ke kepala kanturnya ke direkturnya atau kepala kabiru kepada kabirunya bahwa kita sudah mulai mencoba jadi mungkin mereka akan menerima gitu surat itu nah pertanyaan lagi kalau misalkan kan ketika di unit kerja itu kalau memilih personal personalnya sudah terdaftar ya tadi user itu harus di cek pastikan bahwa maaf misalnya ngirim kepada pawayan tapi pawayan sendiri nggak ada di situ gitu kan jadi nantinya pawayannya jadi bingung gitu jadi maksudnya berarti harus dipastikan tolong di cek dulu bahwa nama pawayan itu udah ada di dalam user itu aja bu saya jadi lupa saya mau ngomong apa tadi ya karena dipotong ya jadi apa namanya yang tadi ya dipastikan masing-masing staff dan unit dan pimpinan unit kerjanya juga sudah terdaftar gitu di sistem nah ini saya lupa lagi tadi pertanyaan jadi mungkin yang lain mau bertanya dulu sebelum nanti ya maksudnya sebelum mulai digunakan mungkin yang lain ada yang mau bertanya terkait teknis oh ada lagi satu lagi yang saya ingat ya jadi kemarin ada pertanyaan juga dari Mbak Kak ya yang terkait masalah permintaan nomor surat tapi dari unit lain misalkan minta nomor ke kantor SI gitu misalkan gitu jadi apa kalau yang kita pikirkan sih kalau misalkan minta surat dari unit lain mungkin ya memang prosedurnya ya nggak bisa lewat sistem langsung gitu jadi masih manual ya karena apa namanya setiap unit mestinya hanya bisa mengambil nomor di unitnya sendiri gitu jadi kalau minta nomor dari unit lain kita masih manual gitu jadi misalkan lapor ke Bahida gitu nanti Bahida tolong kita mau kirim surat pakai tanda tangan sekitaris institut berarti atau misalkan ke rektor minta nomor SK misalkan gitu itu masih manual jadi menyampaikannya manual gitu tapi nanti tetap dicatatnya di sistem mungkin ada lagi ada pertanyaan ke Bapak Ibu hanya Bu mungkin ini Bu kan tadi sebentar sedikit dulu jadi gini tadi misalnya nih Bu Eka Bu Eka itu mau minta nomor SI artinya menantangkan SI Bu ya iya berarti yang mengadakan juga SI Bu ya tapi yang yang minta nomornya sebetulnya dari dari kemitraan misalkan ya berarti artinya maksud saya kayak gini nanti ketika dikirim juga dari SI kan iya harusnya jadi apakah memang nantinya siswaatnya dikasihkan kepada SI nanti mengadakan SI atau kedua misalnya gini apabila memang itu sudah menjadi anggota di situ misalnya Bu Hida kan jadi anggota di Adum juga ya berarti dua juga dia posisinya gitu atau seperti itu atau gimana gitu bisa juga bisa juga sebetulnya para sekretaris ini jadi anggota di dua kantor ya bisa dibuat seperti itu oke berarti kalau misalkan kalau misalkan memang masih lingkungan SI mungkin bisa kita buat sekretaris itu belum jadi bagian dari kantor SI gitu jadi supaya bisa langsung walaupun tetap prosedurnya kan tanda tangannya kita masih manual ya jadi belum tanda tangan sistem jadi tetap akan ke Bapak Hida juga gitu ya mungkin Bapak Hida mau nanya tapi belum ada suaranya masih di mute kayaknya ya maaf ada beberapa pertanyaan tadi itu jadi ini ada beberapa jenis akun ya Pak ada akun personal ya kalau untuk akun personal itu tadi udah lihat ada kotak surat masuk sama kotak disposisi masuk ya Pak personal itu kalau personal itu inbox sama surat keluar oh gitu oh gitu sama disposisi masuk ya Pak disposisi masuk itu tadi itu menunya sekretaris sih ingat saya harusnya menu sekretaris itu menu sekretaris yang tadi ada surat masuk dan disposisi surat masuk internal dan disposisi itu sekretaris kalau akun personal itu cuma inbox sama surat keluar sama surat keluar oh iya Hida kira tadi ada dua surat masuk sama disposisi masuk bedanya apa gitu aja sih Pak terus pertanyaan nomor dua untuk disposisi itu Bu nanti akan ada historinya enggak ya Bu karena kan perjalanan disposisi itu macam-macam Bu ada yang cuma satu disposisi ada yang dari Bu Rektor ke SI ke Kepala Biro bahkan sampai ke Kepala Bagian nah itu nanti ada platform satu historinya ada jadi kayak misalkan kita bisa pilih satu lembar surat ini disposisinya historinya seperti apa itu bisa ada enggak sih Pak harusnya ada ya Kang Wahyuna ya ada ya ada Bu harusnya Bu ada jadi nanti ada ya terus yang ketiga ini Pak ini kan penggunaannya juga saya coba share screennya sedikit ya sebentar sama kalau misalkan di print gitu ya mungkin kalau misalkan masih perlu nge-print disposisi masih bisa enggak karena kadang kalau disposisi ada orang yang minta bukti Bu nah itu biasanya kirim PDF-nya ini kelihatan enggak jadi ketika disini saya tadi misal di inbox ini saya melihat nah ini ada disposisinya kepada Puji sudah dibaca ada responnya kepada Bu Wida ini belum dibaca Bu Dini belum dibaca gitu kan Hida maksudnya oh gitu kira-kira gitu oke iya Pak terus yang ketiga Bu ini akan ada sosialisasinya khusus untuk pimpinan enggak ya Bu untuk penggunaannya bisa sih kalau misalkan memang diperlukan bisa bisa kita adakan untuk pimpinan sama yang terakhir terkait sama ini sih Bu yang tadi Bu sempat bahas pengambilan nomor ya bukan kadang misalkan kayak dari Humas minta nomor rektor untuk sertifikat SG atau nomor surat rektor atau juga nomor dari SG tapi dari commit itu jadinya gimana ya Bu mestinya kalau yang mintanya dari apa di luar lingkungan rektor atau SG di luar lingkungan SG mestinya sih masih manual ya kita belum bahas sampai ke situ sih jadi kalau yang tadi kita bahas kan oke lah yang di lingkungan SG karena kan mungkin volume suratnya mungkin lebih banyak ya kalau di lingkungan SG jadi sekretaris kita masukkan rolnya juga di SG jadi sebagai staff SG ya kayak staff SG lah gitu tapi kalau unit kalau unit lain di luar SG kayaknya jadi terlalu banyak kalau misalkan mereka ya bisa langsung jadi perannya seperti staffnya rektor misalkan gitu dia masih manual kalau minta nomor suratnya kalau untuk yang tadi Bu yang sekretaris di Biro di bawah SG juga difungsikan sebagai sekretaris SG artinya akan bantu mengirim surat SG juga atau gimana Bu bukan sekretaris sih bukan maksudnya perannya bukan sekretaris sih tapi staff ya benar gak Pak Puji saya berpikirnya secara logika sekretaris tetap satu tapi perannya sebagai staff SG jadi bisa ambil nomor bisa mendapat nomor jadi hanya untuk mendapat nomor aja jadi proses pengiriman tetap dari kita ya Bu ya oke cukup terima kasih pengiriman juga bisa lakukan oleh yang bersangkutan sebetulnya cuman kalau sekretaris dia bisa melihat semua aktivitas surat-surat masuk se-SI personal dia hanya bisa membuat surat keluar dan bisa melihat surat keluar yang dibikinnya sendiri maksudnya gini misalnya siapa namanya saya saya personal di-SI saya bisa bikin tangan-tangannya punya Pak Wijaya apa namanya nanti ya tapi saya juga bisa ngirim tapi tetap itu dari apa namanya SI tangan nanti cuman dapat nomornya aja lah kira-kira tapi Bu Hida bisa lihat bisa lihat semuanya yang dibikin oleh saya Bu Hida bisa lihat jadi pengiriman bisa oleh yang lain juga ya Pak bisa di bawah SI ya oh iya Bu Hida bisa mantau tapi semuanya cuman orang yang personal gak bisa melihat yang lain bisa mantau oh iya terima kasih Pak saya ngambil cajur dulu saya cajur dulu ya kita tunggu dulu Pak Puji atau mungkin dari yang lain Bu Dewi atau Pak Mamat terima kasih Bu Dini saya kan baru pertama kali ikuti ini karena kan waktu sosialisasi pertama saya tidak ikut nah untuk proses disposisi digital sekarang ini kan saya baru kemudian sekarang yang prosesnya itu harusnya sekretaris ya sementara saat ini saya bukan sekretaris kan ini saya sekretariat nah ini gimana nih apa memang saya punya openan untuk memproses disposisi karena memang awalnya saya yang proses sebetulnya itu kan lebih ke apa lebih ke nama rolnya aja ya Pak di sistem jadi kalau memang biasanya Bapak yang menerjakan ya Bapak bisa diberi perang sebagai sekretaris gitu jadi tidak salah jadi walaupun Bapak bukan sekretaris istilahnya ya atau misalkan ada unit yang tidak punya sekretaris gitu atau tidak ada kepala sekretariat ya bisa siapa saja yang memang memiliki peran untuk mengelola surat itu yang penting mengelola surat sih sebetulnya Pak cuma perannya di sistem itu kita sebutnya sekretaris gitu satu lagi Bu Dini saya tuh masih bingung ya surat masukan satu karakter itu satu banyak ya Bu ya untuk memprosesnya apakah setelah nanti surat diserahkan dulu ke Ibu atau saya nunggu untuk proses disposisinya dari nunggu dari Ibu atau sebelum surat masuk ke Ibu saya proses karena kan biasanya kalau surat dari luar saya masukkan dulu saya nunggu kemudian nunggu catatan disposis dari Ibu nah kalau untuk ini gimana apakah saya harus menyerahkan dulu ke Ibu atau gimana sekarang banyak buka catu suratnya dari luar ya gini sih Pak gimana ya kalau jalan dua sistem saya belum kebayang sih sebetulnya mungkin bisa juga apa namanya dimasukin ke Ibu dulu sambil dicatat tapi kalau surat masuk kan bisa aja ya Pak Puji ya disposisinya langsung oleh itu mungkin suratnya kan dari luar ya Pak bisa aja langsung oleh apa namanya sekretaris jadi Bapak bisa aja misalkan Bapak nginput dulu ke sistem Bapak nginput dulu terus disim ke Ibu nanti udah dikeluarkan disposis dari Ibu nya baru diinput ke sistem gitu untuk disposisinya tapi sebetulnya kan kita inginnya kalau bisa kan effortless ya jadi tanpa apa namanya tanpa print out gitu jadi gak ada tumpukan surat lagi di meja pimpinan harapannya Bapak atau Ibu pimpinan itu tinggal buka komputer aja disposisinya langsung gitu disitu gitu jadi mungkin bisa di ya mungkin saya yakin sih memang pasti akan ada kendala ya kendala di sisi pimpinannya gitu yang tadi saya sebutkan memang harus disiapkan supaya pimpinan itu bersedia untuk memindahkan proses manual ke proses digital gitu yang apa ya nanti kita uji coba kendalanya seperti apa sih dari sisi pimpinan apakah memang sistem yang kita buat itu ternyata belum belum memudahkan untuk mereka gitu karena memang kuncinya di pimpinan sih sebetulnya surat kan masuknya ke sana dulu ya jadi nanti kalau surat keluar tuh kayak kalau surat masuk tuh Pak Buji mungkin di ini ya Pak apa barangkali saya salah jadi surat dari luar dari eksternal di input ke sistem nanti dari sekretariat mendistribusikan kepimpinan gitu nanti pimpinan tinggal buka sistem lalu mendisposisikan gitu jadi prosesnya input distribusi disposisi gitu ya ya nah harapannya sih yang benar seperti itu ya jadi apa tidak lagi Bapak nge-print misalkan menerima suratnya lewat email gitu ya terus Bapak print terus disimpan di meja ibu terus di ya harapannya sih kayak gitu tapi mungkin kita mungkin perlu sesi khusus ya untuk bagaimana supaya pimpinan mulai bisa membiasakan mengubah kebiasaan dari dari yang hard copy ke sistem gitu tapi kalau misalkan memang ada kendala bisa disampaikan ke kita kendalanya dan Bapak kalau misalkan masih belum berani untuk full online ya paling di print jadi Bapak di input ke sistem nah tapi distribusinya gimana ya Pak Buji kalau misalkan distribusinya jadi keseketaris ya untuk yang tapi kan disposisinya jadi ini bisa di scannya plus disposisinya Bu oh iya jadi supaya ada bukti lah maksudnya hanya mengajarkan aja bukan Bapak yang melakukan perintah gitu itu aja sebetulnya jadi gini Pak kalau misalkan disposisinya tidak dilakukan oleh Bu Rektor nanti di sistemnya apa di suratnya tuh tulisannya disposisi dari tulisannya apa ya dari sekretaris Rektor atau dari kantor Rektor ya dari kantor yang kemarin saya tanya itu yang saya tanya itu Pak Buji jadi kalau misalkan kalau misalkannya ternyata masih kita belum bisa nih full pimpinan itu kita taksa untuk full melalui menggunakan sistem berarti kan distribusinya tidak ke pimpinan tapi ke sekretaris misalnya nanti kan pada saat disposisi ke bawah itu seolah-olah bukan Bu Rektor yang disposisikan gitu walaupun lampirannya kalau dibaca memang itu hasil disposisi dari Rektor nanti kalau itu sih bisa dicatat lagi Pak di bawah tulisannya sebetulnya catatan kan jadi sebetulnya bisa bisa catatannya banyak sih Pak jadi bisa ada diketik manual ditambahkan gitu ya mungkin nanti kita lihat lagi ya Pak apa kalau misalkan masih ada kendala terkait keterlibatan pimpinan untuk mendisposisikan apa namanya bagaimana mengantisipasi secara sistemnya gitu karena pengalaman Bu ya Pak awal-awal saya juga coba dengan Dede sop itu coba pakai yang digital ternyata Ibu gak mau apalagi surat banyak kan bukan masalah ini bukan cuma surat aja ini kan banyak masalahnya paling untuk sementara ya saya pending aja dulu sudah banyak masuk ke Ibu mungkin setelah dari Ibu ada catatan baru saya upload kita dan lampiran eh disposisi itu bisa ada lampiran yang di uploadnya gak sih Pak Pak Puji bisa sih disposisi Mak kan kita nerima nerima surat berarti ya dikirim oh dikirim manual ya dikirim manual aja dikirim jadi nerima kita di inboxnya itu kan udah ada suratnya ya file-nya nah kesanaan itu udah tinggal kirim file itu tidak tidak menambahkan tidak menambahkan berkas ya cuma menambahkan catatan paling oke mungkin untuk yang Bu Rektor sementara kalau gitu prosesnya berarti masih manual aja ya jadi Bapak mungkin hanya mencatat surat keluar tapi tidak mendisposisikan mungkin ya kalau gitu jadi sementara masih mencatat sementara jadi ini untuk yang saya baru surat masuk aja yang manual yang kemudian yang langsung dikirim kemudian ada juga yang dari email nanti setelah ada disposisi dari Ibu ada catatan kalau ada di email udah berupa saya kirim tinggal masukin disposisi tapi kalau belum ada ya saya sekian ulang kalau gitu bisa ini sih Pak betul-betul Pak Puji mungkin kalau Bu Rektor bisa aja misalkan surat masuknya setelah ada disposisi gitu ya boleh jadi masuk ke Bu Rektor dulu setelah Bu Rektor memberikan disposisi scan-scan di situ ya atau gitu aja Pak jadi pada saat paling dicatatannya ya Bapak mungkin ketik lagi misal disitu misal ini dari Bu Rektor seperti catatannya kayak seperti itu jadi nanti ada catatan bahwa yang disampaikan itu disposisi dari Bu Rektor gitu ya mungkin gitu sebentar tapi kalau surat keluar sih bisa ya Pak karena kan surat keluar kan memang tidak melibatkan pimpinan langsung jadi masih manual jadi surat keluar bisa menggunakan sistem yang udah nyalain videonya aja saya tanya saya masih perabara Bu nanti saya pelajari lagi karena di antar kealungnya juga tidak ada sekretaris ya mungkin nanti kami berdua yang berusaha melaksanakannya gitu ya jadi walaupun nggak ada sekretaris pastikan tetap ada yang berperan sebagai sekretaris ya jadi sekarang dilaksanakannya dua dulu dua-duanya manual dengan ini atau langsung dilaksanakan yang sistem ini yang berdua kalau misalkan dari Ibu merasa cukup dengan langsung e-office sebenarnya bisa langsung e-office harusnya ya jadi tidak harus double gitu cuma kalau misalkan masih terkendala ya bisa double gitu misalkan Ibu punya sistem yang lain gitu yang tetap harus pakai itu ya berarti double tapi kalau misalkan merasa atau juga ya atau juga belum punya sistem ya kita pakai langsung bisa aja maksudnya sistem ini juga sudah kita uji coba supaya bisa dipakai langsung sebetulnya jadi kalau kalau merasa tidak ada kendala dengan pimpinan misalkan karena Ibu mungkin dengan Pak Deddy ya misalnya Bapak misalkan langsung yaudah langsung aja berarti gitu terima kasih Ibu Dini mungkin ada pertanyaan dari yang lain ada VLC tadi ada oh iya lupa ya dari Mbak Eka Pak Panasosial tadi hanya membahas surat keluar dengan sistem menurut-menurut otomatis apakah sistem ini memfasilitasi nota dinas jadi sebetulnya apa namanya oh iya kalau nota dinas kan enggak pakai nomor sebetulnya sih kalau secara suratnya kan memang tidak harus pakai nomor tapi kalau pakai sistem kan tetap harus jadi kalau menurut saya sih sama jadi walaupun nota dinas walaupun di suratnya tidak pakai nomor secara sistem kan dia tetap harus ada ID-nya jadi bisa menurutkan sesuai nomor yang surat keluar sebetulnya nota dinas tapi tidak pakai nomor iya kalau mungkin di dokumennya tidak pakai nomor tapi secara sistem tetap harus pakai ya ya pengecekan bisa enak ini Azran ini saya tambahin sedikit jadi kan sebetulnya naskah dinas itu ada lebih dari satu ya jadi di tahap dua nanti yang kita akan fasilitasi untuk semua jenis naskah dinas untuk yang tahap satu ini kita baru apa satu penomoran satu sistem penomoran ini berisik ya kayaknya Azrannya keras karena kita ruangannya dekat sekali dengan masjid kita break dulu aja sebentar apa sampai nunggu Azran ya atau gimana Bu sebentar atau kita atau ada yang mau bertanya lagi enggak kalau enggak ada yang mau bertanya dan sudah dianggap paham sih sebetulnya kita rasanya cukup ya kalau enggak ada yang bertanya nanti kan bisa ini ya Bu ya sambil berjalan bisa bertanya tanya tolong bisa bisa iya nanti bisa ke saya atau Pak Puji kalau misalkan mau dicoba mungkin karena tadi kan kita memang lebih hanya mendemokan belum belum ada belum mencoba gitu jadi mungkin Bapak Ibu bisa tapi harapannya kita enggak lama-lama juga sih gitu jadi kalau bisa sudah mulai dipakai gitu tapi kan apa mungkin perlu waktu ya jadi bisa mulai coba dibuka mulai coba ingin input-input untuk surat yang ada, kalau misalkan ada kendala, bisa langsung mengontak kita. Gitu saja. Karena setiap staff sudah punya akun yang sudah kita daftarkan menggunakan SSO. Jadi sudah bisa mulai mencoba membuka sistemnya dan kalau ada surat bisa dicoba, kalau ada kendala menyampaikan ke kita supaya kita tahu kendalanya apa. Yang admin unit mungkin hari ini kalau bisa memastikan usernya. Kalau bisa hari ini memastikan usernya. Yang admin unit. Supaya mengecek semua yang user belum masuk, yang sesuai dengan luar atau tidak. Iya. Nah tapi kan teran admin unit itu harus dikasih enroll dulu ya Pak Puji ya sama kita ya. Iya. Kita perlu datanya Bu. Iya. Jadi mohon oh ini ada Mas Wahyuna mungkin tolong dicek ini Pak Koko katanya login SSO-nya ditolak. Jadi atau Pak Pak Puji coba dicek di kantor columnian. Mungkin Pak Kokonya belum masuk ke situ. Mungkin minta ini ya, minta nama-nama per unitnya kira-kira siapa yang akan diberi peran sebagai sekretaris dan siapa yang akan diberi peran sebagai admin unit. Jadi perannya beda kalau admin unit dia tidak mengadministrasikan surat tapi hanya mengadministrasikan user lah saja. Dan kalau fakultas sih sebetulnya pada saat ada kendala harapannya user itu ngontaknya ke admin unit nanti admin unit yang yang ngontak kita gitu. Pak Koko, silahkan coba lagi. Saya set sebagai admin unit Pak Koko ya. Oke, udah katanya udah masuk ya. Ya udah mungkin ya saya kepikiran juga ya Pak Puji jadi apa namanya kita kan belum sosialisasi kepimpinan ini mungkin harus lewat Pak Wijaya juga ya. Jadi nanti kita sampaikan kepada Pak Wijaya kita sudah sosialisasikan ke sekretaris dan ke staff IT di masing-masing unit mohon bantuan pimpinan untuk menyampaikan juga ke semua pimpinan di lingkungan SI supaya mulai bisa apa namanya ya nggak tahu apakah kita perlu rapat ya jadi kita mungkin apa namanya pertama mungkin menyampaikan dulu bahwa kita sudah punya sistem kemudian kalau dari sekretarisnya minta untuk mulai menggunakan sistem mohon Bapak apa memfasilitasi gitu ya jadi apa setiap surat-surat yang memang harus diproses oleh pimpinan bisa langsung diproses oleh mereka di sistem tapi kalau misalkan ternyata butuh sesi khusus untuk pelatihan ya nanti kita adakan sesi khusus gitu jadi supaya para pimpinan juga aware bahwa terlibatan mereka di sistem ini itu sangat besar gitu yang harapannya nggak lagi manual gitu prosesnya ini saya sedikit share ya biar tadi kok kayaknya menu-nya banyak banget nah ini saya share yang menu personal ini ada pertanyaan juga ini yang tadi ya dari Mbak Eka rolnya saya tuh rolnya sebagai apa sih gitu itu kelihatan nggak nah itu itu nanti harusnya ada itu ini saya kelihatannya kelihatan nggak Bu nggak ini tulisannya password R-lock jadi nggak ada nggak ada wininya saya coba share saya coba share ini aja deh yaudah yang safari lagi saya logot dulu ini biar kelihatan sebetulnya kalau menu personal sangat simpel personal ini saya coba login sebagai menu personal tapi Bu Eka tadi setuju sih nanti kita coba tambahkan nanti di bawahnya di bawah sini nih mungkin ada personal nah ini ini menu personal ya mungkin tadi kalau Bu Hida ngebayangnya seperti apa ini cuma ada gini doang surat keluar sama inbox udah dua aja sebetulnya yang lain-lainnya nggak nah ini ini surat keluar yang pernah dibikin yang pernah dibikin oleh Bu Emma sendiri dan ini surat masuk yang diterima untuk Bu Emma sendiri yang lainnya nggak ada udah itu aja sebetulnya kalau personal sebetulnya menu-nya hanya surat keluar untuk surat yang memang di-create oleh yang bersangkutan dan inbox itu untuk surat yang didisposikan didisposikan ke yang bersangkutan dan sebetulnya mungkin kalau sebagai staff ya nggak terlalu banyak dapat disposisi ya sebetulnya jadi mungkin juga nggak akan banyak yang banyak mungkin lebih ke pejabat misalkan kasubaknya atau kasinya atau kasubditnya gitu nah paling untuk sekretaris kalau sekretaris kan menu-nya pasti beda apalagi kalau pimpinan hanya menggunakan menu surat masuk aja mungkin inbox aja di inbox pimpinan cuma sini doang paling ngeliatnya ini aja kayaknya kalau pimpinan kalau pimpinan nggak akan ada menu surat keluar karena kan yang meng-create kita ya jadi nggak pimpinan bikin sendiri ngambil nomor sendiri kan nggak mungkin nah ini nanti cuma ini doang tinggal tinggal disposisi aja terus view detail disposisi mungkin jadi pimpinan itu hanya buka menu surat inbox aja ya inbox aja jadi nah cuma mungkin gini Pak Puji kelihatan nggak disini yang sudah didisposisikan dan yang belum karena kan mungkin pusing ya kalau misalkan nggak ada tandanya nah itu kan surat masuk ya disposisi nah disini disposisinya ada disini bu disposisikan surat kan nanti tuh kata pimpinan kita tuh ini mana yang udah saya disposisi mana yang belum nah itu apa mengetahui bahwa itu wajib disposisi atau nggak kayak gimana Bu sebenarnya ada dua opsi ya kalau kata saya yang dulu pernah saya info itu jadi bisa menerima bisa mendisposisikan tapi kalau coba Mbak Hida ada contoh nggak yang tidak harus didisposisikan ada nggak surat yang diterima pimpinan tapi tidak harus didisposisikan biasanya SK untuk diarsipkan aja diarsipkan ya oke berarti pilihannya arsipkan tapi kan diarsipkan juga mestinya tetap didisposisikan ke atau gini atau gini seperti ini kan berarti kan biasanya tuh kalau misal udah dapet udah dapet surat kemudian dia apakah mau dibiarin dia mendisposikan atau artinya kalau disini ini sama sekali nggak kelihatan udah dibaca atau belum ya nggak kelihatan minimal ada baca atau belum mungkin ya ada kelihatan situ supaya misalnya ini udah jadi maksud saya nanti saya tambahin saya tolong Kang Wahyuna maksudnya tambahin warna aja mungkin kalau yang belum seperti apa gitu supaya oh ternyata ini udah saya baca dan harusnya udah tinggal ngelihat oh ternyata ini kan disini kelihatannya saya tidak disposisikan kalau yang ini oh yang ini saya ternyata ada disposisikan dan ini belum ada yang respon seperti itu kan kelihatan mungkin tambah di ini mungkin ya kalau bisa ada penanda kalau menurut saya sih ada penanda jadi kan surat itu bisa didisposisikan atau diarsipkan berarti ya ada dua atau diterima kalau kata saya sih waktu itu ya diarsipkan jadi kalau sudah diklik diarsipkan berarti statusnya sudah selesai atau kalau sudah didisposisikan berarti statusnya sudah selesai nah mungkin bisa bisa dua status sih jadi apakah dia sudah dibaca tapi belum diarsipkan atau didisposisikan atau sudah dibaca tapi atau belum dibaca gitu jadi kalau belum dibaca artinya harus dibaca dulu tapi kalau sudah dibaca apakah sudah didisposisikan atau diarsipkan jadi kelihatan oh kalau kalau warnanya ini saya belum mendisposisikan gitu takutnya ada yang bentar bu kalau diarsipkan buat apa ya bukannya sudah ada otomatis bu ketika ada surat masuk kepada umum kerja kan sudah otomatis nanti akan masuk kearsipan sebenarnya sih bukan maksudnya bukan diarsipkan atau ya apa ya jadi status surat itu dianggap selesai tidak perlu diproses lagi gitu maksudnya berarti ketika sudah dibaca aja sudah maksudnya ada yang berdisposisi tapi ketika dibacakan ada yang berdisposisi atau ada yang memang cuma misalkan misalkan saya sudah baca tapi saya belum sempat memfollow up jadi kan kalau belum sempat memfollow up harus saya buka lagi kan ya jadi saya harus tahu mana yang sudah saya baca tapi saya belum sempat follow up jadi kayak kita buka email di Outlook gitu kadang-kadang saya sudah baca sebenarnya tapi saya belum follow up saya mau tanda ini ini belum saya follow up tapi kalau disini kan gak harus ditandain tapi toh pimpinan itu hanya perlu dua kok gitu menganggap surat ini selesai tidak perlu didisposisi atau perlu didisposisi kalau perlu didisposisi kan artinya harus diklik sesuatu tapi kalau tidak perlu didisposisi supaya kelihatan bahwa itu tidak perlu didisposisi berarti klik terima gitu kalau saya sih terima ya bukan asipkan tapi kalau prakteknya kan tulisannya asipkan artinya sudah selesai gitu jadi bagaimana melihat bahwa surat ini itu dianggap sudah selesai dari sisi pimpinan karena sudah di deliver ke yang lain gitu atau ya artinya kan walaupun diarsipkan kan juga di kembalikan ke sekretaris ya jadi perlu dikembalikan ke sekretaris pada saat gak perlu dikembalikan karena sudah saya sudah punya maksud saya itu ininya apa statusnya selesai gitu jadi gak harus didiposisi ke sekretaris sih sebetulnya gak harus tapi sekretaris kan perlu tahu ya Mbak Hina kan perlu tahu bahwa surat ini itu cukup diarsipkan tidak harus di follow up tidak ditindaklanjuti ya tidak perlu ditindaklanjuti ada surat yang ditindaklanjuti ada surat yang tidak perlu tidak perlu diarsipkan perbedaannya gitu mungkin iya maksudnya mana yang perlu ditindaklanjuti mana yang tidak perlu ditindaklanjuti gimana Pak Guji atau ini per maksud saya kalau saya saya sebagai pimpinan gitu kan oh ada surat nih SK oh ya sudah atau misalnya misalnya ada surat informasi untuk mempertahuan oh ya sudah saya tahu tapi kalau misalnya oh ini harus di ekskusi nih tolong diarsipkan itu kan disposisi nanti artinya itu lebih-lebih ke disposisi Bu Hida tolong kirimkan kepada Anu atau Bu Hida tolong disimpan ini itu artinya ke disposisi kan jatuhnya ya kalau misalnya oh cuma oke terima kasih informasinya yaudah akhirnya gak usah ngapa-ngapain bukan sih sebenarnya lebih ke ini kalau saya jadi pimpinan ya mungkin saya perlu tahu ada berapa surat lagi yang belum saya follow up nah itu maksud saya di itu di apa namanya di di yang pewarnaan itu sih bisa juga di pewarnaan jadi mungkin pewarnaan aja misalnya yang sudah di disposisi aja kan yang dipedakan ya warnanya ya yang yang artinya gini misalnya yang belum warnanya jadi kayak gimana kalau yang bisa juga gitu jadi misalkan kelihatan nih ini gak ada warnanya tapi waktu itu udah pernah saya baca dan gak perlu saya follow up ya sudah biarkan aja misalkan gitu bisa aja cuma tetap perlu ada pembeda mana yang sudah didisposisikan mana yang belum supaya kita tahu berapa yang sudah di follow up dan berapa yang belum gitu jadi kalau kita ngebayangin tumpukan surat kan begitu tumpukannya udah habis yaudah selesai gitu nah disini tuh tumpukannya tuh ada di mana gitu jadi berapa lagi sih yang belum saya follow up kalau kelihatannya gini kan ini yang baru yang mana ya jangan-jangan ada yang lama yang mungkin saya masih skip dulu gitu bisa jadikan pada saat ada surat ah ini ntar dulu kayaknya ini mah rumit misalkan gitu ya nah jadi kalau ada surat yang ternyata follow upnya rumit terus saya simpen dulu nih tapi bukan surat baru nah disini gak kelihatan mana yang saya simpen dulu jadi jadi seolah-olah yang perlu di follow up hanya surat baru padahal kan memang ada tanggal ada tanggal ya mungkin saya akan bilang oh oke yang tanggal kemarin kan udah saya follow up semua berarti saya tinggal buka yang hari ini padahal kalau realnya bisa jadi ada satu surat yang saya skip dulu karena follow upnya rumit misalkan gitu saya harus koordinasi dulu sama yang lain baru saya follow up misalkan gitu ya dipikirkan lagi nanti bu ya oke ini sih mungkin kalau kalau kita ya bisa memilah gitu atau bisa langsung ngerjain tapi kalau pimpinan saya ragu-ragu gitu jadi akan lebih mudah kalau mereka tahu mana yang belum di disposisi mana yang sudah gitu yang lain ada masukan lagi gak? karena sudah hampir jam 12 mungkin gimana ya jadi memang kita belum belum sosialisasi kepimpinan ya jadi mungkin sementara kita coba dulu sambil kita sampaikan kepimpinan bahwa kita sudah mulai pakai gitu kalau mereka masih belum belum mau coba ya mungkin apa kita perlu adakan sesi khusus untuk pimpinan supaya familiar juga dengan sistemnya gitu mungkin sementara gitu jadi apa kita coba aja dulu ya jadi kita dikasih waktu berapa Pak Puji ini sampai maksudnya udah mulai bisa cobanya kapan per hari ini bisa ya dicoba bisa dicoba ya jadi yang tadi nomor nomor bisa disampaikan ke Pak Puji misalkan sekarang kita udah mulai nomornya 200 sekian misalkan ya udah disampaikan jadi bisa langsung di input di sistem sesuai dengan nomor yang pasti surat keluar sudah bisa ya surat masuk nah surat masuk yang tadi mungkin bisa sama dengan modelnya Pak Mamat berarti di kalau misalkan memang pimpinannya belum belum mau coba sistemnya ya berarti oh atau gini aja ya mungkin Bapak Ibu sementara mohon bantuannya menyampaikan kepimpinan masing-masing gitu kalau misalkan mereka nya oh yaudah saya mau pakai misalkan gitu yaudah langsung pakai aja kalau ternyata pimpinannya belum mau pakai ya berarti itu PR kita untuk nanti menyampaikan ke Pak Wijaya supaya dibantu menyampaikan kepimpinan masing-masing tapi kita juga nanti report juga ya ke Pak USEP nanti ke Pak Wijaya supaya disampaikan mohon di lingkungan SC sudah mulai pimpinannya pun membuka sistem gitu ya mungkin itu aja sih dari saya jadi setiap kendalanya mohon disampaikan ke kita nanti kita sampaikan kepimpinan juga supaya kita bantu koordinasikan gitu ada lagi ada yang mau menyampaikan sesuatu kalau nggak ada mungkin kita akhirin saja ya jadi mungkin kita buat WA Group aja ya Pak Puji untuk lingkungan SI boleh ya jadi bisa diskusi disitu aja kendalanya seperti apa gitu ini nggak bisa ini nggak bisa itu biar kalau ada masalah bisa dibaca yang lain juga gitu jadi kalau masalahnya sama bisa tahu solusinya apa ya mungkin sementara itu dulu ya untuk hari ini Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mulai coba sistemnya koordinasi dengan saya atau Pak Puji tadi terkait nomor awalnya ya nanti kita bantu settingan di sistem terus setiap ada kendala mohon di-invokan ke kita ya mungkin itu dulu Bapak Ibu terima kasih semuanya nanti kita buatkan WA Group ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam